Stwul, ke strilbiya, все готово. Minamir! Di wilayah yang dingin dan bersalju di Belgorod, di zona perbatasan yang menjadi medan pertempuran yang keras, terjadi sebuah pelatihan lapis kedua yang sangat vital bagi keselamatan dan keamanan. Disinilah, Batalion Ahmad Barat, dipimpin oleh Komandan Ulung Ismail Aguev, menjalankan tugasnya dengan penuh tekat untuk menekan formasi pelatihan yang bertujuan mengatasi kehadiran lawan yang terus mengintai. Pelatihan lapis kedua ini merupakan upaya antisipasi yang sangat penting dalam menghadapi serangan musuh di medan yang keras dan tidak bersahabat. Para prajurit dalam batalion ini dilatih untuk bertahan dan beroperasi efektif di tengah kondisi lingkungan yang ekstrim, dengan suhu yang rendah dan salju yang tebal. Mereka belajar bagaimana memanfaatkan keadaan alam ini sebagai keuntungan strategis, memanfaatkan medan yang sulit dijelajahi oleh musuh. Di bawah komando yang kuat dari Ismail Aguev, batalion ini terus berupaya untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka, baik dalam taktik pertempuran maupun dalam penggunaan peralatan tempur canggih. Mereka belajar untuk bekerja secara tim dan berkoordinasi dengan baik dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Semangat juang yang tinggi dan komitmen yang kuat terhadap tujuan mereka menjadikan mereka kekuatan yang tak bisa dianggap remeh di medan pertempuran yang hutan tangan ini. Setiap latihan yang dilakukan oleh batalion Ahmad Barat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga untuk memperkuat kekuatan keseluruhan unit. Mereka mengadakan simulasi serangan dan pertahanan di bawah tekanan yang nyata, mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi di medan pertempuran yang sebenarnya. Di tengah keadaan yang keras dan dingin, keberanian dan ketangguhan prajurit-prajurit ini teruji secara maksimal. Mereka belajar untuk tetap fokus dan efisien dalam kondisi yang menuntut, menunjukkan ketabahan dan keberanian, bahkan di saat yang paling sulit sekalipun. Namun, dibalik kekerasan medan dan kerasnya kondisi lingkungan, ada juga kehangatan persaudaraan di antara para prajurit. Mereka saling mendukung dan memotivasi satu sama lain, membentuk ikatan yang kuat dan solid di antara mereka. Semangat juang dan semangat kebersamaan yang mengalir di antara mereka menjadi kekuatan yang tak tergantikan dalam menghadapi setiap tantangan. Dengan tekat yang teguh dan persiapan yang matang, Batalion Ahmad Barat siap untuk menghadapi segala risiko dan mengatasi segala rintangan yang mungkin terjadi di medan pertempuran. Mereka adalah penjaga terdepan yang siap melindungi wilayah perbatasan dengan segala yang mereka miliki. Dan menunjukkan ketahuan untuk setiap langkah mereka. Wilayah Belgorod merupakan salah satu wilayah yang memiliki pentingannya sendiri bagi Rusia. Terletak di barat daya Rusia dekat perbatasan Ukraina, Belgorod memiliki peran strategis dalam konteks keamanan dan pertahanan negara. Secara geografis, Belgorod memiliki posisi yang vital sebagai jalur transit utama antara wilayah-wilayah penting di Rusia dan Eropa Timur. Ini membuatnya menjadi titik penting dalam menjaga stabilitas regional dan melindungi kepentingan Rusia di wilayah tersebut. Salah satu aspek penting dari Belgorod adalah keberadaan pangkalan militer dan fasilitas pertahanan lainnya di wilayah tersebut. Pangkalan militer di Belgorod menjadi bagian integral dari sistem pertahanan Rusia yang berperan dalam memastikan keamanan negara dan menghadapi ancaman potensial dari berbagai arah, termasuk ancaman dari Ukraina. Selain aspek militer, Belgorod juga memiliki peran ekonomi yang signifikan bagi Rusia. Wilayah ini dikenal karena pertanian yang subur dan industri yang berkembang, termasuk industri logistik dan transportasi. Produksi pertanian di Belgorod seperti produksi gandum, sayuran, dan produk peternakan memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan Rusia. Selain itu, industri-industri lainnya di wilayah ini, seperti industri manufaktur dan pertambangan juga memberikan kontribusi penting terhadap ekonomi Rusia secara keseluruhan. Selain aspek militer dan ekonomi, Belgorod juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang kaya. Wilayah ini dipenuhi dengan situs-situs bersejarah, monumen, dan warisan budaya yang penting bagi identitas Rusia. Ini termasuk kota-kota bersejarah seperti Belgorod sendiri, yang telah memainkan peran penting dalam sejarah Rusia selama berabad-abad. Secara keseluruhan, Belgorod adalah salah satu wilayah yang tak dapat diabaikan bagi Rusia. Kehadirannya memainkan peran penting dalam aspek pertahanan, ekonomi, dan budaya negara, serta menjadi titik kunci dalam mempertahankan stabilitas regional di wilayah barat daya Rusia. Oleh karena itu, perlindungan dan pengembangan wilayah Belgorod tetap menjadi prioritas bagi pemerintah Rusia. Terima kasih telah menonton!